Intro Kembali lagi dengan tutorial Simatron Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang contour manager Contour manager ini adalah tool yang tersedia untuk membantu kita mendefinisikan geometri kurva pada prosedur 2,5 atau 3 aksis Di Simatron kita mengenal 2 macam geometri Yang pertama adalah face Yang kedua adalah kurva Kurva untuk prosedur tertentu kita kenal sebagai contour Di prosedur yang lain bisa juga disebut profile Tapi kesemuanya itu, alat bantunya adalah contour manager ini Contour manager itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian Di mana bagian yang pertama adalah selection method Ini mengacu pada cara kita menentukan pemilihan Kemudian bagian kedua adalah NC parameter Disitu terdapat beberapa parameter NC yang kita bisa isikan nanti Kemudian bagian yang ketiga adalah contour deletion atau contour label Di mana kita bisa mengontrol Di mana kita bisa mengontrol Menggunakan balon label Oke Untuk cara selection Ini secara gede besar dibagi menjadi 2 Kita bisa menggunakan default Tanpa harus mendefinisikan parameter tertentu yang tersedia disini Atau dengan cara lanjutan Atau dengan cara lanjutan Kita bisa secara spesifik Memilih cara mendefinisikan geometri contour Saya contohkan terlebih dahulu untuk menggunakan default Untuk default Kita bisa memanfaatkan filter yang tersedia disini Yang pertama adalah filter face Yang berikutnya adalah filter curve Yaitu sketch dan composite Dan edge dan curve Ketiganya akan langsung aktif Begitu kita mengaktifkan contour manager Oke yang pertama kita bisa gunakan face dulu Begitu kita select face Maka filter yang lain Itu akan gray menjadi tidak aktif Dan menggunakan filter face ini tadi Secara otomatis kita akan mendapatkan contour terluar dari face yang kita pilih Kita bisa kombinasikan menggunakan tambahan selection face disini Misalnya pocket Jadi jika saya ingin menambahkan geometri disini Ini saya bisa langsung select dan kurva terluarnya itu akan bisa dengan gampang didefinisikan Sepertinya Sepertinya Oke itu Menggunakan filter face Ini bisa di apply Kemudian hasil dari Kurva ini Itu akan ditampilkan Keterangan berupa balon seperti ini Balon ini Diaktifkan dari sini Jadi jika Balon ini tidak muncul silahkan cek pada Kita Opsi use nc contour label Dan aktifkan Dengan mengklik cek pop disitu Kemudian disini akan tampil All nc contour Disini jumlahnya 1 Kemudian selected nc contour Kemudian valid nc contour Dan invalid nc contour Ini kita bisa kontrol untuk height show labelnya Juga bisa di delete Kalau diperlukan untuk di hapus Untuk menghapus sendiri ada secara global menghapus semua atau hanya selected saja Sesuai dengan opsi yang tersedia disini Oke kembali saya ulang Misalnya seperti ini Saya menggunakan opsi default face Kemudian di apply dan Mendapatkan Sebuah boundary seperti ini Nah selain Daripada height show dan delete Kita juga bisa melakukan editing Dari kurva ini Untuk mendefinisikan nc parameter disini Caranya adalah dengan Klik Sekali lagi Pada balon Dan nanti akan muncul Highlight warna kuning Dimana kita bisa menentukan Beberapa parameter yang lain Misalnya setup dan bottom Atau kebun cutter location Dan beberapa parameter yang lain disini Jika sudah selesai ini bisa di apply Dan untuk mengulang Mendefinisikan yang lain Kita bisa klik sekali lagi Pada tabel geometri Untuk cara mendefinisikan yang lain Kita bisa menggunakan filter sketch Ataupun edge Caranya Dengan select Salah satu edge Ataupun course disitu Dan Kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama Hanya saja Selep Ini karena memang secara gameter Ada sedikit Yang tidak sempurna Sehingga Ini tidak bisa langsung terselek Dan ini kita bisa Lanjutkan Menjadikan ini Profan tertutup Dengan cara Pastikan filter disini aktif Karena kalau tidak aktif Kita tidak bisa select Jadi ini harus diaktifkan dulu Baru kita select Seperti ini Baru kemudian di apply Dengan menggunakan Kita menekan Tombol Tengah dari mouse Dan Sama seperti sebelumnya Untuk Mengubah Parameter pada MC parameter Silahkan Edit Lakukan editing Seperti ini Kemudian bisa di apply Jika ingin mengedit secara perbarangan Ini caranya bisa di klik Di salah Di masing-masing kurva Masing-masing Balang pada kurva Kemudian kita bisa secara general Kemudian kita bisa secara general Menginisikan seperti ini Kemudian Kemudian Karena disini ada Satu Indikator Valid dan invalid Dari NC contour Saya akan tunjukkan Contoh Contour NC yang invalid Jadi seperti ini Disini tidak nyambung Tapi ini saya apply Dan dia Akan menampilkan Informasi Berubah garis putus-putus Dengan tanda seru Disitu Kalau kita taruh kursor kita disitu Itu akan Tampil keterangan bahwa NC contournya Invalid Dimana Seharusnya Dia ada berupa 2D close Oke Kita bisa delete dari sini Bisa juga di delete dari sini Oke Demikian sedikit Penjelasan tentang Contour Manager Untuk tutorial kali ini Sampai disini dulu Selamat mencoba Salam Safe and calculate uk reference Bagaimana di sini Tiap Seolah 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 Seolah